Bapak 5 Mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman Yang pertama itu pengertiannya, karakteristiknya, kandungan dan manfaat buah segar, teknik pengolahan Serta tahapan pembuatan makanan atau minuman Kita ketahui bahwa Indonesia itu berada di kartu listiwa yang memiliki iklim tropis Dan membuat Indonesia memiliki berbagai buah-buahan yang tumbuh dengan baik dan subur Nutrisi yang ada pada buah biasanya terdapat air, vitamin, mineral, serat, antioksidan, serta karbohidrat Nah salah satu fungsi dari serat itu membuat lancarnya pencernaan manusia Jadi sangat bermanfaat sekali untuk pencernaan manusia Nah anak disini ada contoh buah yang seratnya tinggi seperti pisang, apel, jeruk, alpukat Lalu buah kandungan yang airnya tinggi Contohnya semangka, jeruk, melon, nanas, belimu Disini kita dapat lihat mengenai buah segar Jadi buah segar itu merupakan buah yang mana merupakan bahan pangan Yang tidak memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung Nah buah-buahan ini merupakan menu penting makanan sehari-hari kita Karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh Secara harfiah pengertian dari buah segar adalah Bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu Karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk, dan warnanya menarik Nah disini ada berbagai karakteristik buah-buahan Disitu ada penjelasannya ya Nah ada karakteristik buah-buahan menurut musim berbuahnya Atau berdasarkan musim berbuahnya Ada buah musiman Yaitu buah yang hanya ada dalam waktu musim tertentu Contohnya apa saja Ada durian, mangga, kedondong, duku, rambutan Lalu buah sepanjang tahun Ini merupakan jenis buahan yang tersedia setanjang tahun Contohnya ada nanas, pisang, papaya, jambu, markisa Kita lihat berdasarkan iklim Nah ada iklim tropis dan subtropis Iklim tropis itu yang suhu udaranya sekitar 25 derajat celcius atau lebih ya Sedangkan kalau yang subtropis itu Tanaman yang tumbuh di iklim yang sedang Atau daerah yang punya suhu udara maksimum 22 derajat celcius Nah apa saja contohnya Kalau buah-buahan yang iklim tropis itu Ada pisang, papaya, nanas, rambutan Sedangkan subtropis itu ada apel, jeruk, anggur dan lain sebagainya Strawberry juga Lalu ada karakteristik buah-buahan berdasar proses pematangannya Atau klimaterik dan non-klimaterik Nah buah klimaterik itu yaitu buah yang manas setelah dipanen dapat menjadi matang Hingga terjadi pembusukan Ada contohnya buah klimaterik seperti pisang, mangga, papaya, jambu Sedangkan non-klimaterik contohnya Semangka, anggur, jambu, nanas Baik anak-anak disini ibu akan ambil contoh mengenai manfaat dari buah-buahan Disini ada buah jambu biji, alpukat, belimbing Baik anak-anak disini ada jambu biji atau disuperjual dengan pisidium buah java Nah kandungannya mengandung vitamin C Empat kali lipat dari jeruk Fungsinya apa? Untuk melancarkan kerja otak dan peradaran darah Dan sebagai antioksidan serta melancarkan pencernaan Lalu contoh buah berikutnya yaitu belimbing Atau averho charambela Nah disini vitamin C, A, E, B kompleks yang terkandung dalam belimbing Serta meningkatkan daya tahan tubuh antioksidan dan mengatasi batuk Lalu avokat atau alpukat Avokado Disini memiliki kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh menurunkan LDL Dan mencegah struk, jantung, kanker, darting Serta mengandung vitamin A dan E Baik untuk mata dan kulit Untuk hari ini sampai disini dulu ya anak-anak Sampai di manfaat dan kandungan buah-buahan Minggu depan kita lanjutkan lagi Terima kasih telah menonton